Pusat kegiatan belajar masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non-formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal. PKBM diharapkan dapat menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat untuk lebih meningkatkan potensi diri dan menciptakan profesional keahlian dalam keterampilan. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dilaksanakan secara berjenjam dan berstruktur dengan sistem yang luas, fungsional dan mengembangkan kecakapan hidup untuk belajar sepanjang hayat pendidikan non-formal sebagai subsistem pendidikan nasional yang memiliki banyak keuntulan. Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 1 SKB dan 20 PKBM yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Dari data per Desember tahun 2022 jumlah tutor PKBM di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Banjarnegara berjumlah 378 orang tutor yang berwiata bakti. Data jumlah warga belajar PKBM sebanjar negara dan SKB per Desember tahun 2022 sejumlah 4704 warga belajar, dan dari jumlah itu jumlah lulusan tahun 2022 adalah 1029 warga belajar. Sebagai penumpang jalannya pendidikan kesetaraan lembaga PKBM ini membantu masyarakat terutama pemuda, pemudi yang putus sekolah untuk dapat menyelesaikan dan menuntaskan jenjang pendidikannya pada tingkat sekolah dasar, paket A, sekolah menengah pertama, paket B, dan sekolah menengah atas, paket C. Cakupan kegiatan PKBM di Banjarnegara meliputi penyelenggaraan. Kejar paket A setara SDMI, kejar paket B setara SMP, MTS. Kejar paket C setara SMAMA, PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, PKW, Pendidikan Kewirausahaan, KUPP, Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Pemberdayaan Perempuan, Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan, Kursus, Kursus seperti Kursus Komputer, Kursus Menjahit, Kursus Marketing Online, Kursus Desain, Kursus Batik, Kursus Perikanan, Pertanian, Peternakan, Kursus Las dan Industri, Kursus Stirmobil serta bidang pariwisata. Keuntungan belajar di PKBM waktu yang sangat fleksibel, bisa daring, dalam jaringan dan luring, luar jaringan, mempelajari life skill, pelatihan kerja, ijazah, sertifikat yang diakui negara karena merupakan lembaga pendidikan non-formal yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan NPSN. Dan tujuan utama dari PKBM ini adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu atau memiliki kendala di pendidikan formal untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap mental dan mengasah keterampilan. Ketiga unsur ini akan membentuk masyarakat yang mampu bersaing untuk hidup mandiri. Dan harapan kami mari bersama peduli pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan indek pembangunan manusia, banjar negara menuju banjar negara bermartabat dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!